Halo semua kembali lagi dengan RDFM baiklah di sini saya ingin memberikan sedikit tips atau tutorial bagaimana cara menginstall Dynamic Island pada Android atau Xiaomi Redmi Note atau Poco atau Xiaomi ataupun handphone yang lainnya jadi di sini untuk tutorialnya saya menggunakan handphone Xiaomi ya tapi ini Poco F6 ya dan langsung aja kita mulai untuk videonya jadi jadi untuk filenya itu kalian bisa cek di deskripsi untuk link downloadnya disini untuk link downloadnya sudah saya copy dan kita tinggal buka browser aja kemudian pilih terus seratus URL sini kita tinggal salin aja nah disini untuk filenya kalian tinggal klik download aja dan tunggu hingga mendownload namanya Dynamic Spot ini yang versi Pro nya ya kalau kalian ingin beli juga nggak papa beli aja di Playstore karena kalau yang versi biasa tuh ada iklannya jadi jadi saya buat tutorial pakai yang Pro aja biar cepat ya Oke setelah terdownload seperti ini kalian tinggal install aja ya Nah jadi ini nama file itu Dynamic Spot versi 183 Pro kalian tinggal mencet aja dan disini kita tinggal install aja Oke setelah berhasil terintal kemudian kita tinggal buka aja nih untuk aplikasinya Hai namanya Dynamic Spot ya kalian juga bisa download di Playstore nah disini nanti saya kasih lihat dulu kalau di Playstore itu dia nanti kalau kalian lagi nggak ada budget pakai ini aja kemudian klik berikutnya nah disini kalian harus hidupkan semua permissionnya ya di sini pilih yang aplikasi kemudian pilih semua kemudian tinggal keback terchecklist kemudian akses notifikasi nah disini kita pilih Dynamic Spot kemudian izinkan dulu nah kalau setelan terbatas seperti ini kita buat dulu kita buka setelan kemudian pilih aplikasi kelola aplikasi pilih yang baru dipakai nanti di di Dynamic Spot terlihat kalian Scroll aja ke paling bawah dan pilih yang izinkan setelan yang dibatasi nanti kalau sudah di ingin tinggal balik lagi ke aplikasi Dynamic Spot nya baru kalian pilih Dynamic Spot ini dan izinkan akses notifikasi dan ini ini kalian cek saja saya menjadi resiko yang mungkin terjadi kemudian kita tinggal okein aja oke nah disini gambarkan di layar kita pencet juga dan pilih yang tidak ada pembatasan nah kemudian pilih berikutnya silahkan pilih aplikasi terinstal dynamic spot kemudian disini pilih aplikasi yang didownload pilih dynamic spot dan kita hidupkan ya disini cek list lagi untuk menyadari resiko blablabla kemudian kita tunggu sampai oknya nyala oke nah ini semua sudah tercek list dan kita tinggal klik selesai nah ini yang ngemot blablabla nggak dulu dah setelah itu kita tinggal tes aja nih mencet ini pilih izinkan nah muncul ya nah disini kita tinggal setting-setting aja nih misalnya diumum nah misalnya memperluan otomatis atau kirim balasan atau apa disini juga ada pilih tampilkan dalam landscape jadi ketika landscape dynamicannya tetap terbuka tampilkan ke layar kunci jadi nanti dia juga tetap muncul kalau lagi di layar kunci kemudian disini pilih ini kalau mau ditampilin terus-terusan ini kalau enggak ya tuh kalau di matikan pas ada notifikasi aja kemudian disini semenjukan otomatis kita pilih berapa detik gitu kemudian disini untuk interaksi pokok kecil jadi kalau misalnya muncul kalau di pencet dia jadi notip disini juga ada pilihannya banyak dan nanti kalau tekan lama nanti dia akan membuka disini juga ada pilihan nih dia lebih-lebih enak geser untuk memursikan atau lagu berikutnya kemudian kita pilih kemudian kita pilih tampilan nah disini kita pakai yang animasi premium ya jadi dia jauh lebih smooth nih untuk animasinya kemudian disini kontrol musik Android visualisasi jadi ketika kita pilih yang warna dari sampul album jadi nanti kalau kita aktifin yang ini kita ngetel lagu set pas di script tuh muncul Dynamic Island ya guys kemudian balik lagi ke Dynamic Spot nah kemudian untuk di tampilan udah kita ke posisi nah jadi disini nih kita bisa kecil gedein tinggal disetting aja ngepasin sama layar nah kalau saya biasanya pakenya segini jadi pas aja gitu dan udah deh kemudian untuk notifikasi ini kan tadi sudah aktif semua jadi setiap ada notifikasi pasti muncul dan satu lagi kita ke setelan kemudian ke bagian notifikasi dan jelas status notifikasi aplikasi dan untuk aplikasi yang sering muncul notifnya misalnya Instagram kalian matikan yang notifikasi mengambang jadi supaya kita ketika ada notifikasi dari Dynamic Island nggak muncul notifikasi yang mengambang turun ke bawah seperti yang ini ya yang di tengah ini soalnya nanti malah jadi double notifikasinya jadi untuk aplikasi yang notifikasinya selalu kalian pakai kalian matikan aja untuk notifikasi mengambangnya jadi ya seperti itu itu aja dan satu lagi untuk Dynamic Island nya nih kalian pilih ini dan di kunci ya jadi supaya kalau kita refresh tuh nggak akan nggak akan hilang untuk aplikasinya dan seperti telah untuk videonya sangat mudah dan kalian tinggal cobain aja ya jadi seperti telah untuk videonya Terima kasih telah menonton jangan lupa like komentar subscribe kita ketemu di video ini bye bye